Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai posisi gubernur DKI Jakarta karena kalau kita lihat teman-teman bahwa Pak Anies Basmedan itu akan purna menjadi gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2022 dan tahun ini adalah tahun terakhir Pak Anies Basmedan karena itu Pak Anies akan menyelesaikan program kerja selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta sampai bulan Oktober 2022 lalu yang menjadi pertanyaan teman-teman siapa nanti yang akan didaulat untuk menggantikan Pak Anies Basmedan karena Pak Anies akan purna di Oktober dan itu ada jeda waktu yang cukup lama teman-teman selama dua tahun sampai tahun 2024 dan tentu saja pihak pemerintah akan membuat PJ pejabat sementara yang akan menggantikan Pak Anies Basmedan dan itu tergantung dari Kemendagri juga dari Presiden Jokowi siapa nanti yang akan diangkat menjadi PJ gubernur DKI Jakarta nah teman-teman terkait dengan siapa pengganti Anies nanti di 2024 ini sudah mulai dibicarakan oleh partai politik diantaranya partai Nasdem ini yang melirik M. Sahroni M. Sahroni itu adalah kader dari partai Nasdem kemudian ada Ayrin mantan wali kota Tangerang Selatan ini dicoba untuk diwacanakan untuk bisa berkontestasi di Pilgub DKI Jakarta nanti nah selain Nasdem teman-teman ada partai PKB partai Kembangetan Bangsa ini mencoba melirik Rafi Ahmad Rafi Ahmad ini adalah artis ibu kota yang namanya juga cukup populer teman-teman siapa yang tidak mengenal Rafi Ahmad banyak orang yang mengenal karena ini artis papan atas ini dicoba untuk dilirik oleh partai Kebangetan Bangsa selain itu PKB juga melirik Gibran putra dari Pak Jokowi ini bisa diusung dari PKB kemudian dari Gerindra sendiri teman-teman Gerindra itu mencoba untuk mengangkat nama Reza Patria Reza Patria adalah wakil gubernur DKI Jakarta sekarang kemudian ada Ayrin Ayrin mantan wali kota Tangerang Selatan ini juga coba diwacanakan oleh partai Gerindra ada lagi selain Ayrin adalah M. Sahroni M. Sahroni adalah kader dari Patai Nasdem kemudian ada lagi Bahlil Lahadalia ini yang coba diwacanakan oleh partai Gerindra kemudian dari PDIP sendiri teman-teman ini mencoba mengangkat nama Risma Risma adalah Menteri Sosial yang sekarang karena Risma adalah mantan wali kota Surabaya ini punya pengalaman terkait memimpin sebuah wilayah nah selain Risma ada Gibran putra dari Presiden Jokowi ini coba diwacanakan oleh PDIP nah itu teman-teman diantara nama-nama yang mulai diwacanakan untuk memperbutkan gubernur DKI Jakarta setelah Pak Anies selesai menjabat sebagai gubernur lalu teman-teman kemana arah politik Pak Anies Baswedan ketika selesai menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta apakah ingin maju lagi menjadi calon gubernur DKI Jakarta yang berikutnya atau Pak Anies ini mengikuti tren yang sekarang yaitu mencalonkan diri menjadi calon presiden kenapa begitu teman-teman karena elektabilitas Pak Anies cukup besar jadi kalau tingkat kesukaan masyarakat cukup besar ini peluang Pak Anies untuk dilirik oleh partai politik dan saya melihat Nasdem ini mencoba untuk mengangkat Pak Anies Baswedan karena bagaimanapun juga teman-teman Pak Anies ini pernah ikut bersama mendirikan ormas Nasdem sebelum Nasdem itu menjadi partai politik nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya mengenai pendapat Nasdem terkait Pak Anies Baswedan kita baca berita dari kumparan Nasdem mengatakan Anies kapasitasnya presiden tak perlu jadi gubernur lagi ini optimis Nasdem berarti teman-teman kepada Pak Anies Baswedan masa jabatan gubernur DKI Anies Baswedan akan berakhir pada Oktober 2022 mendatang meski demikian Pilgub DKI baru akan digelar pada 2024 mendatang meski Pilgub DKI baru akan digelar pada 2024 pembicaraan mengenai siapa sosok yang berpotensi untuk maju di Pilgub DKI 2024 sudah dimulai politisi Nasdem FND Coiri menilai sudah saatnya Anies maju sebagai capres di 2024 Bang Anies Baswedan kapasitasnya untuk presiden dia adalah orang yang pintar cerdas saya kira tidak perlu lagi Bang Anies berpikir jadi gubernur lagi tapi berkonsentrasi untuk capres menurut dia elektabilitas Anies yang tinggi akan membuat partai-partai tertarik meminang Anies sebagai capres apalagi kemampuan Anies berpolitik dinilai bagus cerdas, pintar, ada pengalaman memimpin DKI yang kuat penuh liku-liku sekolah di luar negeri ungkapnya pria yang akrab di siapa Gus Choi ini mempersilahkan jika ada calon lain yang ingin maju pada Pilgub DKI 2024 namun ia berharap calon yang mengajukan diri dapat membuat Jakarta tenang dan damai saya kira Sahroni Airin figur yang mendamaikan jangan kita kembali ke yang lalu Ahok lagi dibenturkan Anies karena orang cinta Ahok terlalu fanatik kemudian terus-menerus memusuhi Anies ini tidak sehat berpolitik begitu harus ditinggalkan ya berpolitik itu damai kalau kritik proporsional membunuh karakter orang seenaknya saya kira berpolitik seperti itu harus ditinggalkan pungkasnya ini teman-teman yang disampaikan oleh Gus Choi Pak Effendi Koyri yang menilai bahwa sosok Anies ini jangan berpikir untuk mencalonkan diri menjadi gubernur kapasitas Pak Anies menjadi calon presiden karena kalau kita lihat teman-teman Pak Anies Baswedan punya pengalaman pertama karena beliau pernah menjabat sebagai rektor para madina beliau pernah bergelut di dunia pendidikan kemudian Pak Anies pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di era Presiden Jokowi walaupun Pak Anies tidak genap menjalankan amanahnya sampai 2019 kemarin karena diresafal oleh Presiden Jokowi kemudian lepas dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta ini sebuah jabatan yang luar biasa teman-teman yang didapatkan oleh Pak Anies Baswedan nah karena itu Pak Anies punya modal besar untuk bisa mencalonkan diri menjadi calon presiden namun ada satu kekurangan dari Pak Anies beliau tidak punya partai politik karena itu Pak Anies Baswedan tentunya harus didukung oleh partai politik kalau memang diusung menjadi calon presiden dan ini ada kesempatan sebenarnya Pak Anies karena apa selama ini hubungan Pak Anies dengan partai-partai politik ini cukup baik walaupun Pak Anies sering diserang oleh PSI namun demikian Pak Anies tetap menjalankan komunikasi baik dengan PSI buktinya kemarin Pak Anies membagikan dana hibah ke semua partai politik yang ada di Jakarta termasuk PSI ini mendapatkan dana hibah dari Pak Anies Baswedan selaku gubernur DKI Jakarta artinya Pak Anies tidak membeda-bedakan partai politik satu atau yang lain partai politik yang sering mengkritisi, memojokkan ini juga tidak dibedakan oleh Pak Anies Baswedan semua dirangkul menjadi satu menjadi satu kekuatan untuk berkontribusi pada pembangunan DKI Jakarta pernah Pak Anies Baswedan mengatakan bahwa boleh Anda tidak suka kepada saya tapi tolong Anda juga harus berkontribusi mari kita bangun Jakarta bersama-sama karena tidak bisa Pak Anies itu memaksa orang untuk suka kepadanya ada saja orang yang mengkritik ada orang yang tidak suka kepadanya dan itu wajar tetapi untuk kepentingan yang lebih besar untuk DKI Jakarta maka mari kita bersama-sama untuk membangun Jakarta ini sebuah ajakan yang cukup pintar menurut saya dari Pak Anies Baswedan bagaimana memperdayakan semua partai politik memperdayakan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Jakarta walaupun biak Geringganisa ini selalu mengkritik Pak Anies Baswedan mencoba untuk mencari kesalahan Pak Anies Baswedan bahkan kemarin Geringganisa ini melakukan sikdak di lokasi yang akan digunakan untuk balap mobil listrik yaitu di Anco dan kemarin waktu sikdak Geringganisa kakinya kejeblos dalam lumpur dan ini kejadian yang bisa dimanfaatkan untuk membuat konten untuk menaikkan elektabilitas dari PSI kenapa? ketika Geringganisa melakukan sikdak ke sana tentu akan menjadi perhatian publik otomatis PSI selalu disebut-sebut oleh media ini adalah konten yang kreatif menurut saya dari Geringganisa walaupun kontennya ini adalah mengkritik Pak Anies Baswedan itu teman-teman pendapat dari Gus Coy dari Partai Nasdem kapasitas Pak Anies Baswedan bukan untuk Gubernur DKI Jakarta tetapi kapasitas Pak Anies adalah untuk Capres di 2024 mendatang lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!